Selamat Kompas TV, 10 Agustus 2024 jadi momen bersejarah untuk Indonesia. Kenapa? Karena pada 10 Agustus ini diadakan kirap bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi yang bukan hanya dihantarkan dari Monas, Monumen Nasional, ke Istana Merdeka Jakarta, tapi langsung akan diterbangkan ke IKN. Nah, ini kalau dilihat dari wilayah sekitar ini baru saja kita masih dalam mode senyap gitu ya Sabat Kompas TV karena memang baru saja untuk pasukan kuda lalu juga untuk Purna Pasgibraka yang mengantar bendera pusaka merah putih ini dan juga teks proklamasi pelan-pelan keluar dari wilayah Monas. Kalau dilihat nih, saya sekarang sudah berada di Monas, di belakang saya juga banyak sekali masyarakat yang tadinya menonton tapi sudah mulai berpencar dan mengarah ke rute berikutnya karena akan panjang sekali kira pada hari ini. Pun tadi di sini, di tangga-tangga ini, Sabat Kompas TV itu ada banyak sekali Abang None gitu ya yang menjadi duta dari Jakarta, duta pemuda dari Jakarta yang memang juga ikut berdiri dan menjadi saksi momen bersejarah ini. Nah, kira-kira fakta menarik apa saja yang ada di dalam kira bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi di tahun 2024 ini? Kita lihat. Yang pertama, duplikat bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi dibawa dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma dengan kendaraan taktis Maung diiringi pasgibraka DKI Jakarta, pasukan kuda, dan marching band. Fakta yang kedua, prosesi kirap lebih panjang karena bukan hanya kirap dari Monas ke Istana Merdeka seperti yang sudah-sudah tapi rute kali ini adalah Monas, Jalan Tamrim, Bundaran HI, Jalan Gatot Subroto, Cawang, hingga Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan untuk fakta yang ketiga, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi diterbangkan ke IKN dengan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepingga. Sampai Kompas TV tadi kita sudah dengar fakta-fakta menarik tentang kirap 10 Agustus 2024. Sekarang kita juga penasaran nih, apa kata masyarakat, warga yang datang pada hari ini terkait kirap pada hari ini? Kira-kira mereka tahu gak ya soal apa yang dibawa, yang diantarkan dari Monas, lalu nanti menuju ke Halim Perdana Kusuma dan dikirimkan ke IKN. Dan kedua, mengapa momen kirap ini begitu bersejarah? Nah sudah bersama dengan saya disini, siapa disini? PPSS! PPSS! Sunterjaya! Wah, PPSS itu Sunterjaya. Wah, ini dia nih petugas-petugas pembersihan kita nih ya. Luar biasa, Abang None Jakarta Barat! Selamat datang! Oke, nah disini dengan siapa nih Abang dan None-nya? Saya Bang Zafran. Saya Non Alia. Oke, dan disini bersama dengan yang lain ya Abang None-nya dari Jakarta Barat juga ya. Hai! SMP di 207 Jakarta. Oke, 207 Jakarta ya? Iya! Pertanyaannya yang pertama, kira-kira tahu gak nih apa yang diantarkan nih dari Monas nanti bahkan sampai ke IKN? Yang pertama, bendera merah putih. Betul, lalu? Yang kedua, Naskateks proklamasi. Nah, ini yang duplikat atau yang asli nih? Yang duplikat! Yang duplikat ya, sahabat-sahabat ini. Jadi hari ini tanggal 10 Agustus, merupakan hari bersejarah, di mana diantarkannya duplikat bendera merah putih dan juga duplikat teks naskah proklamasi ke IKN atau Ibu Kota Nusantara. Tadi, membawa duplikat bendera pusaka dan duplikat teks proklamasi. Oke, bener ya semuanya? Bener ya! Kenapa momen kira-kira ini bersejarah, Bapak Ibu? Ya, karena momen ini akan menjadikan satu IKN dan Jakarta! Akhirnya, perpindahan Ibu Kota ke IKN akan dilaksanakan upacara pertama kali di sana dengan dipindahkannya dari bendera pusaka dari Monas dan duplikat naskah teks proklamasi dibawa ke Lanut Halim Perdana Kusuma dan dibawa langsung ke Balikpapan ke IKN. Alex juga bareng-bareng untuk merayakan dikitnya lagi ini untuk merayakan kerayaan di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke... Jujur Sembilan! Betul sekali, Sahabat Kompas TV. Jadi, momen kira bendera pada hari ini di 10 Agustus 2024 menjadi momen kita untuk sama-sama mengingat bahwa sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Nah, ada dua hal menarik terkait dengan upacara yang akan diadakan 17 Agustus nanti. Yang pertama, upacara di IKN nanti akan langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri termasuk Menhan Prabowo Subianto yang merupakan Presiden terpilih 2024-2029. Lalu, untuk di Jakarta sendiri, di Istana Merdeka akan dipimpin langsung oleh WAPRES Marf Amin bersama dengan WAPRES terpilih Gibran Raka Bumi Raka. Di IKN, nanti pada sesi pagi akan ada seribu undangan, lalu untuk sesi sore akan ada seribu undangan juga. Jadi, masih-masih seribu undangan. Lalu, untuk di Istana Merdeka Jakarta, masing-masing ada seribu lima ratus undangan. Jadi, pagi seribu lima ratus, sore seribu lima ratus. Nah, kira-kira seperti apa kemeriahan dari hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79? Saksikan terus berita-berita paling update hanya di Kompas TV. Merdeka! 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 Terima kasih! Merdeka! 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 Terima kasih.